Intro Udah baik gitu ya? Udah aku diamin aja dulu kan hampir setahun Berawal dari tahun berapa kalian kenal dan dekat? Kalau itu udah lupa lah tahunan lah Seperti apa sih aslinya persahabatan kalian? Apalagi kemarin pas di podcast kalian jujur satu sama lain? Emang lu jujur? Baru sedikit itu lupa apa-apa Baru sedikit ya kejujuran yang terungkap itu baru sedikit Tapi aku emang sama dia begitu kayak Tom and Jerry lah Nanti lagi kesel ya kesel Dia marah ya aku terima gitu Aku salah ya aku terima Aku soalnya tipikal juga kalau misalnya apa tuh ngomong di depan sebenarnya Tapi kalau udah aku diem berarti udah males banget itu Udah males aja gitu Udah baik gitu ya? Aku diamin aja dulu kan hampir setahun Berawal dari tahun berapa kalian kenal dan dekat? Kalau itu udah lupa lah tahunan lah 2015? Gak gak mbak No 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 Ya 2015 baru lahir anak kita Anak kita yang kedua Anak aku yang kedua lahir Anak Fitri yang ketiga Karena kita sama anaknya sumur kan? Satu sekolah juga Terus sempet ya pokoknya rumahnya aku sama rumah Fitri juga deketan Terus suami, mantan suami saya ya suami dia itu Ya ini kalau di dunia Nyata ya Perpolitikan atau per dunia lawyer atau dunia apa yang salah-salah ngomong bahaya gitu loh Mantan suami saya sama suaminya Fitri teman Tapi super buka itu kah kalian berdua? Ya emang aku gak punya rahasia sama Ola Ola juga aku rasa ya walaupun ada yang disembunyiin lama-lama juga tau Gak ada rahasia diantara kia Gak ada rahasia Semuanya hilang apa ada gitu? Karena menurut aku di dalam hidup itu harus ada kita pilih teman yang harus tau apa yang terjadi di hidup aku gitu ya Aku rata-rata ada kejadian yang Kalau yang enak mah udahlah ya gak usah disipet Kalau ada apa gitu yang misalnya aku tuh gak enak atau ada masalah apa yang kira-kira berat untuk aku hadapi aku pasti secara mau Aku tuh punya konsep mirip-mirip sih terhadap suami dan terhadap teman Antara pura-pura bego atau pura-pura gak tau Pura-pura gak tau Sampai dia cerita Sampai dia cerita Tapi memang Ola ada yang pecah kemarin pas di podcast itu Lu ungkapin ke TV3 sambil lu menangis itu Itu udah berapa lama lu diemkan hal itu atau lu tutupin dari Gak sebenarnya sih kan kita kan udah baik-baik Udah lama Udah lama itu kejadiannya udah lama Udah lama cuman kan pada saat aku bertanya itu kan aku kalau bertanya pasti mengingat gitu Gak sebetulnya gini ya aku tuh juga bingung sama kalian semua Sebetulnya yang terjadi di hidup aku dengan dia itu ya Gak ada apa-apa loh sekedar aku nge-mute doang Tapi kan itu semua ada sebabnya aku mute tapi aku gak akan ceritain sebabnya apa biar kalian penasaran gitu Yaudah ini antara Tentang loh Tentang loh Kadang-kadang banyak loh yang lebih salah dari yang aku lakukan ke dia ini Tapi kenapa aku yang dibully guys Karena lu ketahuan Besar Ada juga yang ketahuan Kalau orang lain kan melakukan itu mungkin hanya dia doang yang tahu No ada kan banyak juga yang ketahuan Ada yang ketahuan kan satu lagi udah gue maafin juga Iya sih lu kan emang maha pemaat ya tapi maksudnya Lah lu lagi maafin gimana gue Besar Maksudnya kesalahan pertemanan itu aku tuh bukan yang gibahin dia yang kayak nyakitin gitu ya Perkara aku mute doang Mute tuh lu ngomongin gue di belakang Bukan ngomongin Lu gak ada capcerannya Besar Lu mau ribut lagi itu gimana nih Itu enggak kalau capceran enggak Aku mute doang ini kan harus terbuka ya Biar kalian juga tahu Fakta lu Fakta ini fakta aku tuh mute doang Tapi apapun masalahnya aku udah aku minta maaf Mute juga gara-gara orang tuh Iya sih Ya kan lu juga ngana-ngana sih Lu ngalah ngebelahin belaksana Ya kan gue udah minta maaf Nah inilah pertemanan aku sama dia itu Ada-ada aja sih Iya Ya dengerin semua manusia itu pernah berbuat salah Tapi kan Hape Pernah salah Pernah salah melangkap Pernah salah berteman Kita lihat Ibu Wise Fitri selalu Peru Ya aku juga manusia biasa kali ya Kadang-kadang kan gempuran-gempuran dunia maya itu memang harus mentalnya kuat ya Tapi aku itu anggap seni lah Apapun yang terjadi Seni cuy Tidak pernah ada di pikiran aku untuk Oh sayang Ya bentar ya Udah sayang loh Sayang Termasuk jodoh juga ke ini juga gitu Oh kalau jodoh mah aku berharap yang terbaik lah buat Ola Karena aku sama Abang Alfar juga kan gak ada masalah Dua-duanya aku sayang Tapi dia gak mau ngenalin temen-temennya takut sama Alfar Lah kalau sayang harusnya kenalin dong Iya Aku masalahnya nih Udah hampir dua tahun single gue cuy Masalahnya aku masih agak bingung sama konsep mantan ini ya Antara Ola dengan Alfar ini Sebetulnya kalian itu mau balik lagi Alfar kan udah punya pacar gue udah kasih lihat foto Kasih lihat kan pacarnya Masalah dia gak ngaku Gak ngaku itu tekawan Jadi aku juga bingung Ah semua juga kawan tapi mesra Mana sih lu beser Abang Alfar Aku belain kamu terus loh disini Karena kan kalau misalnya Ola juga belum punya pacar Karena belum dikenalin ke aku sebagai pacar Alfar juga gitu Ya aku mah berharap ya Allah kan maha membolak balikan hati manusia Batuk loh dia Wah berarti seorang Fitri Saluteru Menginginkan seorang Ramlan balik lagi sama Omar gitu Ya aku gak ngomong begitu tetapi Ya aku cuma menyayangkan aja Menyayangkan Karena menurut aku itu Gimana ya Tidak ada orang yang bercerai Enggak biarin Alfar puas-puasin diri dulu Betul Enggak boleh gak aku ngomong dulu Tidak ada orang itu yang bercerai Seapa ya Kayak gak bercerai berdua ini Masih bersama Masih bercanda-bercanda Kadang aku itu terpaku Kalo ada acara Ada Alfar sama Ola ini Bener-bener ngeblank Cuma merhatiin mereka berdua Yang Kalian ini bercerai gak sih sebetulnya gitu Karena biasanya kalo orang bercerai itu kan ribut gitu kan ya Tuh temen lu nanya Kenapa? Gue bilang lu ngomong-ngomong mulu Tapi kan memang Memang karena buat anak ya lah ya Buat anak Iya buat anak besar Iya tau makanya tau aku itu buat anak Tapi itu luar biasa contoh yang bagus buat Nah sekarang gitu loh Dia kan adalah seseorang yang pernah aku cintai dengan amat sangat Masih gak? Enggak sih Jujur? Jujur banget Kebetulan enggak Nah maksudnya dia pernah aku cintai dengan amat sangat Maksudnya berarti ada hal baik tentang dia yang aku pernah cintain gitu Jadi yaudah sekarang mantan suami kenapa harus dijelek-jelekin Kenapa harus dibuka aibnya Dengar Contoh dari oleh Ramlan Bener Karena satu Dengar Karena aku pun adalah manusia yang tidak sempurna Aku punya hilaf Aku punya kesalah Jadi kalo mantan suamiku punya salah yaudahlah gitu loh Terus maafin aja Sama halnya semua ada Temen-temen aku yang melakukan kesalahan atau siapapun Aku pun pasti ada penasalah aku juga mohon maaf lahir batin Aku sama Fitri juga sayang Aku insya Allah sayang kayaknya ya Gak usah pakai insya Allah sayang Tapi tetep ya Allah ya Apa namanya berharap dikenalin sama siapa tau jodoh ya kan Aku sih jujur ya Aku sih jujur kalo misalnya aku memang menemukan orang yang memang baik Pas buat Allah pasti aku kenalin Masalahnya zaman sekarang itu takut ngeliat cowok ini ya Kan aku juga gak mau dia gagal Cowok takut ngeliat aku Apa kita ngeliat takut ngeliat cowok nih Banyak yang takut liatnya dia tuh terlalu powerful banget Sebagai wanita itu kadang orang-orang tuh Hah bisa gak gue ya gitu Padahal gak ya Agak diturunin sedikit mesan Kan saya gak pernah minta apa-apa sama laki-laki Cuman supaya peka aja peka Kayak gitulah Pokoknya aku seneng banget nih Akhirnya ada public figure yang bisa mencontohkan ke masyarakat Indonesia Bahwa perpisahan orang tua itu Gak harus saling menjelekan Gak harus bawa-bawa anak Sampai ke pengadilan Gak harus kalo ada pasangan yang punya pacar Dihasut-hasut diomong-omongin gitu Move on dengan cantik gitu Iya tak? Move on dengan cantik Udah guys bye Eh kan yang paling ini Yang paling suka menutup-nutupin diantara kalian Kalo ada sesuatu hal yang gak enak di hati Siapa diantara kedua? Gue kayaknya gue diem-diem aja Gak ada sih gak Nyaris gak ada yang penting sih ya Maksudnya untuk ditutup-tutupin Kita itu bukan Gak ada yang penting lah ya Cek cok-cek cok sedikit lah pertemanan itu mah biasa Ya udah ya Udah lama mulai matahari mulai nyerang nih Oke terima kasih Terima kasih Udah ntarik gue Udah ya Waar Comu Atlas Seperti Ene Ba trzy En C mundur Pendium Baiki Baik Baik Terima kasih.